Intro Salam Skapsa, bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 semester genap, mari kita simak materi berikut ini Oke pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 semester genap kita akan membahas materi tentang sistem transmisi otomatis Nah dimana kompetensi dasarnya adalah 3.8 memahami prinsip kerja sistem transmisi otomatis 4.8 merawat secara berkala sistem transmisi otomatis 3.19 menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis 4.19 adalah memperbaiki sistem transmisi otomatis dimana tujuan pembelajaran nanti urut ya tujuan pembelajarannya dari yang paling awal adalah siswa mampu menjelaskan fungsi dari transmisi otomatis jadi fungsinya apa setelah mengetahui fungsi baru bisa menyebutkan jenis-jenis transmisinya ataupun macam-macamnya setelah itu baru siswa mampu menjelaskan kerusakan pada transmisi otomatis yang terakhir adalah siswa mampu memperbaiki kerusakan dari transmisi otomatis oke langsung masuk saja ke materinya ya fungsi transmisi ini masih secara umum ya antara transmisi manual dan otomatis mungkin menjadi satu ya ini adalah gambar ya atau prinsip dasar dari transmisi lengan pengungkit yang panjang memungkinkan perpindahan beban berat dengan tenaga yang kecil seperti gambar yang di sebelah kiri roda pemutar dan roda terputar itu pada saat kendaraan pada start awal misalkan pada transmisi manual adalah gigi satu jadi tenaga yang kecil dengan torsi yang besar secara umum fungsinya adalah untuk mengatur perbandingan putaran mesin dengan roda belakang sehingga menghasilkan momen atau tenaga putar yang diinginkan ya secara umum transmisi ada dua ada transmisi manual dan otomatis yang mengatur perbandingan putaran pada transmisi manual itu adalah pengendara sendiri atau melalui perpindahan post meleng ya lalu pada transmisi otomatis tergantung dari pengendara memutar handle gas saat gas diputar dengan RPM yang tinggi otomatis transmisinya akan berubah sendiri ya dua gambar di bawah itu adalah prinsip kerja ataupun perbandingan rasio gigi ya pada saat putaran rendah roda pemutar lebih kecil dan pada saat kecepatan tinggi roda pemutar itu lebih besar daripada yang terputar kita lanjut yang kedua fungsi sudah adalah macam-macam transmisi secara umum ini khususnya untuk transmisi manual ada dua ada slidding gear slidding itu gerdnya yang bergeser ya misalkan ada dua poros input dan output ya misalkan A dan B itu adalah poros ataupun gigi input dan C dan D adalah gigi output misalkan pada saat kecepatan A ya yang terhubung adalah roda gigi A dan D sedangkan B dan C tidak terhubung jadi slidding yang D itu bergeser berhubung dengan roda gigi A sehingga putaran dari poros input roda gigi A diteruskan roda gigi D dan ke poros output begitu juga sebaliknya saat kecepatan dua ataupun yang berputar B dan C nanti roda gigi C nya bergeser berhubungan dengan roda gigi B sehingga alur tenaganya dari poros input roda gigi B diteruskan ke roda gigi C lalu ke poros output ya itu adalah jenis remisi yang pertama slidding gear ya jadi gear nya yang bergeser yang kedua adalah konstan mesh dari katanya kata konstan yaitu tetap ya jadi roda gigi nya tetap berhubungan tetapi ada komponen di tengah itu biasanya disebut sebagai pengunci yang bergerak hanya yang komponen yang tengah yang bisa bergeser ke kanan dan ke kiri dimana dua roda gigi untuk yang A dan B itu merupakan roda gigi mati dan roda gigi C dan D itu adalah roda gigi bebas ya pada saat penjelasan digambar itu pada saat posisi netral misalkan ingin memutar kecepatan A nanti roda gigi D di kunci oleh pengunci yang berada di setengah atau sliddingnya itu putaran dari poros input ke roda gigi A ke roda gigi D karena roda gigi D sudah terkunci otomatis roda gigi D menjadi mati sehingga putaran bisa dituliskan ke poros output contoh yang kedua jika yang berputar adalah B atau kecepatan 2 misalkan roda gigi C yang digunci oleh gigi gesernya ataupun pengunci yang membuat roda gigi C mati sehingga putaran dari poros input ke gigi B gigi mati diteruskan ke gigi C ke gigi bebas karena sudah digunci oleh penguncinya atau sliddingnya nanti roda gigi C akan meneruskan ke poros output nah itulah jenis-jenis transmisi secara umum transmisi manual ya ada slidding gear dan koristan mesh lanjut ke transmisi otomatis pada sepeda motor yang akan mungkin kita pelajari lebih dalam ya untuk pengertiannya adalah sistem transmisi otomatis pada sepeda motor juga dikenal dengan nama sistem CVT ya kalau di materi CVT itu adalah constinously variable transmission ya sistem ataupun penjelasannya adalah sistem otomatik yang menghasilkan perbandingan reduksi secara otomatis sesuai dengan putaran mesin jadi tidak perlu pengendara memindah-mindah poros nelangnya sehingga pengendara terbebas dari keharusan memindah gigi sehingga lebih nyaman nah itu adalah pengertian atau definisi dari transmisi otomatis pada sepeda motor lanjut berikutnya kelebihan utamanya dari sistem CVT ini apa yang pertama adalah perbandingan rasio yang sangat tepat tanpa harus memindah gigi sangat jelas sekali namanya otomatis kita hanya memutar handle gas pada saat RPM gigi maka perbandingan dari rasio transmisinya akan berubah karena otomatis yang kedua tidak terjadi hentakan yang bisa timbul pada perpindahan gigi ya biasanya pada saat perpindahan gigi saat masuk satu misalkan ke masuk dua karena RPM kita tinggi maka akan terjadi hentakan atau perpindahan kecepatan yang tiba-tiba yang ketiga juga perubahan kecepatan sangat lembut dengan kemampuan mendaki yang baik nah ini mungkin pada saat transmisi otomatis ya jadi tidak perlu kita mengindah-indah gigi pada saat mungkin kecepatan rendah ataupun kecepatan tinggi kita lanjut materi berikutnya komponen-komponen transmisi otomatis serta fungsinya kita mulai dari crank shaft ya yang bagian kiri bawah crank shaft dan nut itu adalah penguncinya crank shaft adalah porosengkol jadi putaran dari porosengkol nanti diteruskan ke puli yang depan kita biasa menyebutnya puli primer ya dan yang belakang adalah puli sekunder dihubungkan oleh vibel ya itu ya crank shaft bagian yang kiri bawah dan nut-nut itu adalah bautnya ya crank shaft adalah putaran dari mesin untuk safenya ataupun lempengan dari puli primer ada dua ada primary fixed shaft yang bawah dan yang atas adalah primary sliding shaft primary fixed shaft yang bawah itu adalah komponen puli primer yang tidak bisa bergeser alias tetap saja yang bagian pinggirnya itu ada sirip-siripnya itulah primary fixed shaft dan yang kedua adalah primary sliding shaft primary sliding shaft itu adalah komponen dari puli primer yang bisa bergerak iya kenapa kok bisa bergerak karena disana adalah ada primary puli wik atau kita biasa menyebutnya roller bergerak prinsipnya bagaimana kok primary sliding shaft bisa bergerak ya karena pertambahan pecepatan atau putaran mesin sehingga crank shaft itu berputar nanti karena seiring bertambahnya kecepatan makernaka roller daripada puli primer itu akan tertarik keluar kok bisa seperti itu kenapa itu karena kerjanya atau prinsip kerjanya berdasarkan gaya sentrifuga sehingga primary shaftnya bisa bergeser komponen berikutnya VBL ya jelas fungsinya untuk meneruskan antara ada apa putaran dari poli primer ke poli sekunder kita masuk ke poli sekundernya kita mulai dari yang paling kiri ada secondary fixing poli sekunder yang bisa bergeser berikutnya adalah primary drift gear shaft itu adalah poros yang berhubungan dengan roda belakang berikutnya adalah clutch housing dan clutch carrier yaitu adalah prinsipnya sama dengan kopling otomatis pada sepeda motor dengan transmisi manual jadi pada saat putaran langsam ataupun putaran stasioner clutch carrier atau sepatu kampasnya itu tidak bisa menyentuh dari rumah kampasnya sehingga putaran tidak bisa diteruskan menuju ke roda belakang tetapi seiring berjalannya waktu saat gas mulai dibuka sehingga nanti clutch carriernya akan mengembang sehingga akan memutar dari pada rumah kopling atau clutch housingnya jangan lupa nanti di google classroom ada modul ya atau teori nanti silahkan di download mungkin penjelasan-penjelasan dari saya tadi terlalu cepat kalian bisa mengulangi dengan membaca materi-materi pada modul tersebut berikutnya ada tugas ya tugas untuk kelas 12 TPSM pertemuan yang kedua pemeliharaan mesin sepeda motor ada lima pertanyaan nanti soal ini juga akan ditampilkan di classroom jadi kalian tinggal mengerjakan lalu mengirimkan hasilnya di google classroom kalian masing-masing apabila ada materi yang kurang silahkan bisa mendownload materi atau modul yang berada di google classroom ya terima kasih atas perhatiannya demikian pertemuan kita kali ini sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya tetap jaga kesehatan dan semangat baiklah pelajar skapsa demikian materi hari ini untuk pengumpulan tugas melalui google classroom jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain sampai jumpa di video kita selanjutnya salam skapsa bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola segediri raya selamat menikmati selamat menikmati